Oke teman-teman, setelah kamu melihat video ini, itu berarti kamu sudah menyelesaikan Kalau belum maka simak dulu ya, menyelesaikan beberapa video Pertama, untuk video yang penting bagi kamu dalam memahami tentang jalur dipakai menambus remote work Itu adalah video yang ini dulu Kamu pertama wajib dahulu menyimak video yang ini, perbedaan jalur cetar dan jalur sabar Ini biasanya teman-teman sudah saya berikan linknya Cuma supaya memastikan kalian sudah pasti memiliki itu, saya akan simpan ke sini Nanti saya bagi, supaya pastikan kalian punya itu Oke, kemudian kalau kalian sudah membaca ini, disitu saya berikan gambaran secara diagram berpikir ya Teman-teman Disini saya berikan gambaran diagram berpikir tentang jalur-jalur yang ada Nah ini dia Tapi sebenarnya disini saya sudah harapin kalian sudah paham sih apa yang mau diambil Sepertinya aku front end, seperti aku back end Tapi mungkin ini masih sifatnya garis besar Oke, kemudian saya buatin hari ini, hari ini video ini saya rekam Saya buatin rekaman satu Spotify Tentang cara memilih jalur atau panduan Memilih jalur remote work jika kamu masih pemula Saya tahu banget tentang Kemungkinan ya, karena masih awal Berusaha menemukan remote work dengan bimbingan saya Mungkin kalian awal-awal agak worried Wah yang mana ya Kan ada banyak banget, tadi aku nunjukin disini ada berapa ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Minimal enam Tapi seenggaknya ada Sembilan atau sepuluh Nah, begitu yang mana apa ya kok Jawabannya adalah Yang manapun yang kalian pelajari Dari semua ini Itu sudah saya ramu sedemikian rupa Sehingga Dia itu adalah Job dengan demand dan teknologi yang Terbaik Contoh ya Contoh misalnya Kenapa front end Karena ya memang demandnya banyak Contoh aja ya Saya contoh sedikit Kalau kamu lihat di front end Nanti saya akan detilkan per jalur Saya akan detilkan Masing-masing demandnya Ini yang tampilan klien Saya munculin tampilan freelancer Front end Misalnya Untuk front end Saya memilih kalian Menggunakan react.js Apa cuma itu Pak Eko Enggak Banyak banget Banyak banget Nah, tapi react.js itu Dimana tertinggi 6.000 job Kalau kalian mau yang lain Gimana Mau yang lain Misalnya view V.js Ya kan 1.000 kan Kenapa gak view Pak Eko Ya, karena yang react.js Jauh lebih banyak Kurang lebih 6 kali lebih banyak Daripada view Oke, jadi yang saya pilih Sudah, itu yang terbaik Nah Teman Mungkin teman-teman Belum jelas gambaran disini Kemudian kira-kira Saya cocoknya yang mana Sebenernya kira-kira Saya cocoknya yang mana Itu gak ada jawabannya ya Karena Yang tau itu Ya jalanin dulu aja Kamu gak akan pernah tau Seorang itu Bercocok untukmu atau enggak Kecuali kalau kamu udah Jalanin dulu Kehidupan dengannya Wah ini masalah Parenting sedikit Masalah hubungan Pasangan Tapi gini Kamu gak akan pernah Bener-bener tau loh Seorang yang kamu temui itu Cocok untukmu atau enggak Sebelum kamu jalanin dulu Kehidupan dengannya Gimana cara taunya Gak bisa Nah, jadi Nanti Kalian disini Kan benefitnya di super intensive itu adalah Saya berikan kalian Akses ke seluruh course Seluruh course Saya berikan akses Semua Kalian bisa punya akses Bisa masuk ke grup whatsapp Tiap-tiap mentor Kemudian Coba ikutin Beberapa video awalnya Cocok gak kira-kira Oke Nah Kalau sudah cocok Jangan pindah-pindah dahulu Ingat Kalau kamu sudah cocok Jangan pindah-pindah dahulu Sebelum kamu punya Personal branding Untuk skill itu Meskipun kamu ngerasa Males banget Contoh ya Misalnya nih Contoh kamu di front end nih ya Di front end Kamu udah jalan Sebulan Ternyata Aduh peko Males Jangan Jangan dulu Tuntasin dulu Sampai kamu bisa memproduksi Satu front end Oke Kalau kamu sudah memproduksi Satu front end Tuangkan ke personal branding Di domain yang sudah Kamu beli Dan sudah kita setupin Tuangkan dulu Kalau sudah kamu tuangin Pindah gak apa-apa Itu Sekali lagi saya ulangi Kalau kamu sudah punya Satu jalur Jangan pindah-pindah Sebelum kamu punya Personal branding Untuk jalur tersebut Kalau sudah punya Personal branding Untuk jalur tersebut In case kamu bosan ya Atau rasa yang gak confident Rasa pengen coba ngelain Ya gak apa-apa Pindah aja Gak apa-apa Itu gak masalah Kalau kamu gak seperti itu Nanti kamu kebanyakan tutorial Kebanyakan ikutin video Tapi gak ada manfaatnya Sebenarnya manfaatnya Kamu terlebih pintar Itu ada ya Cuman manfaat Untuk menembus remote work Jadi gak ada Itu pegangan saya Jadi sekali lagi Gak masalah Mana pun yang kamu ambil Itu gak masalah Ya tentu masalahnya Waktu ya Masalahnya waktu Misalnya kamu lompat-lompat Ya waktumu akan lebih banyak Ketimbang kamu fokus aja Sampai menembus remote work Oke Right Saya sekarang Akan membuat Satu Pembahasan Yang sepertinya Saya skip disini Konten Gak ada ya Oke Disini itu Ada satu jalur Sebenarnya yang saya skip Oke Kalau kamu sudah nyimak ini Wajib nyimak ini dulu ya Supaya Dan diulang-ulang Supaya ada kalimat-kalimat Yang kamu sudah hafalin Ini saya masukin dulu Kalau kamu sudah nyimak ini Kalian akan tahu Disini saya ngebahas tentang Apa namanya itu Visual Visual Virtual Virtual Assistant Visual Assistant Jobnya banyak Lihat Jobnya banyak Kemudian apa itu Virtual Assistant Terlalu banyak Untuk dijelaskan Apa job-job Virtual Assistant itu Kadang-kadang Cuma sudah nge-pik Data entry Dan jawabannya Dan variasi banget Jobnya itu Contoh ini Kami mencari orang Yang bisa Membantu agensi kami Tiap harinya Ya kan Kurang lebih seperti itu ya Saya nge-jaman Sesuai dengan Pemahaman saya dengan cepat aja Tugas utamamu adalah Lati Melakukan proses scraping Dari banyak website Dan membuat Excel document Tugas-tugas Virtual Assistant Seperti itu Bisa gak kamu Baca email Bahasa Inggris Kemudian Lakukan proses scraping Di satu website Dan simpan ke Excel Gitu aja Kami akan Ngebayar Separ project Dimana kamu bisa Mendapatkan 150-200 dolar Per minggu Ya berarti Kalau per bulan Bisa dapat 800 dolar Ya kan lumayan ya Jika Jika And if A client is secure From your provided email Jika satu client Sudah kamu tuntasin tugasnya Dari email yang kami berikan Minimal kerjanya Dua jam per hari Tugas ini Untuk pelajar Gampang Dan gak terlalu teknis Sebelum mulai kerja Kami akan melakukan Meeting dulu Untuk instruksi Sebelum mengirimkan project Include kata-kata Progress Di emailmu Di proposal ini Disini Kamu ngeklik proposal Supaya kamu Ngerti Kamu paham Nah cuman Tantangannya adalah Tantangannya adalah Yang di job-job Virtual assistant Itu banyak Scamnya Kenapa? Karena gampang Ya kan? Kalian pengen dapat Pemasukan cepat Dengan dunia online Kemudian tasnya kan gampang nih Cuman melakukan Pemasukan scrapping Kadang-kadang cuman disuruh Nge-like Subscribe youtube Kemudian Melakukan review Segala macem ya Gampang-gampang banget Asal punya aksi internet Bisa bahasa inggris Secara pasif Gak apa-apa Dan Kamu dapat job Cuman Sekali lagi Ini Metode scamnya banyak Ini Saya gak tau Apakah ini scam apa enggak ya Cuman dia baru join Baru join Tapi sudah payment verified Awalnya ya Saya menyangka Yang payment verified Itu pasti works Payment verified itu adalah Kartu kreditnya si klien Dipegang si Upwork Jadi dia gak akan main-main Cuman Kadang-kadang tetap bisa di scam Contoh ya Kamu sudah ngobrol via sini Nanti kamu diminta Connect via telegram Atau whatsapp Nah seperti itu Sudah ciri-ciri scam Apakah ciri-cirinya 100% Ya kadang-kadang gak juga Kalau perusahaannya Bonavit Ya kadang-kadang Dia memang komunikasi Via whatsapp cepat Tapi kalau perusahaan itu tahu Gak boleh Connect ke klien Ke freelancer Via whatsapp Sebelum Suatu kontrak berjalan Itu kesalahan teman-teman Yang masih pemula Disangka bisa dapat uang cepat Kemudian Diconek via Dia dijawab via ini Dijawab ya Misalnya kamu apply Kemudian Kamu masukin proposal Kamu kirim Dijawab Kamu senang banget kan Kemudian dia nyuruh kamu Menghubungin via telegram Atau whatsapp Nah teman-teman RWID yang awal-awal Biasanya nanya ke saya Tapi kadang-kadang juga ada yang gak nanya Tapi begitu gak nanya Nanti disuruh Lakukan copy paste Ada website copy paste Kemudian nanti disuruh bayar dulu Kamu kalau mau dapat bayaran Disuruh bayar dulu Nah syukurnya ada beberapa Yang sudah nanya ke saya Dan gak mau ngikutin Minta permintaan bayar itu Nah ini loh virtual assistant Itu kenapa saya sebenarnya Emang gak terlalu recommend ya Karena scamnya tuh banyak Coba gini deh Kalau mau kamu virtual assistant ya Kamu harus dia yang payment verified Sudah Kemudian yang sudah pernah meng-hire Nah jangan yang no hire No hire tuh kemungkinan scam ya kan Nah ini sudah pernah meng-hire Jadi aman Nah ini kemungkinan bisa Kemungkinan ini lebih bagus Dari berapa tadi 13.000 9.000 ya Jadi sekarang 6.000 Nah ini bisa Oke Nah ini baru kamu hunting Ini bagus Nah jadi ketahuan Ini sudah Dia sudah nge-spend 530 dolar Sudah nge-spend 20.000 dolar Ini bagus kan Nah apa sih tugas-tugas Virtual assistant Virtual assistant itu sebenarnya Meng-hirekan Karena Pasti kamu bisa Kalau kamu punya skill IT Yang cukupan aja Pasti bisa Contoh Saya langsung gak sembarang aja Saya gak ngacak aja Jobmu 500 dolar per bulan Minimal 500 dolar 5-8 jam sampai 5 Ini full day berarti ya Nah cuman ini dia punya Permintaan seperti ini Kadang-kadang pentang seperti ini 6 sore sampai 2 pagi EST Kalau kamu gak tau Apa itu EST Tinggal buka disini Apa tadi Jam apa tadi 6 pagi ya 6 p.m ya 6 sore ya 2 pagi 6 p.m est 2 wib gitu aja Est berarti edt 6 p.m berarti jam 5 pagi Nah lumayan ya Sama lah Sama lah beda Cuman selisih sejam Bisa itu Itu Australi kayak ya Oke Mudah Ini Ikutin script untuk mengenerate lead Kalau di virtual assistant Itu kamu biasanya disuruh dimintai oleh perusahaan Untuk Membantu sales online mereka Lead itu istilah untuk calon potensial customer Contoh di RWID itu leadnya adalah orang-orang yang Connect ke RWID via instagram Atau langsung ke whatsapp saya Contoh kamu kan mungkin join disini itu Ngobrol-ngobrol sama saya dulu via whatsapp kan Nah itu namanya leadnya Kemudian Tugasmu disini itu berarti Ngikutin Script yang untuk penjualan Dan kemudian Menambahkan Orang yang kemungkinan Melakukan pembayaran itu Ke discord Kemudian Ngelacak Excelnya Ya kan Simpan Excelnya Nah Mencari virtual assistant dengan bahasa inggris yang bagus Who can speak to my client Nah itu loh Tantangan virtual assistant adalah Bahasa inggris Kalau kamu bahasa inggrismu masih Tapi gak gak mesti ya Kadang-kadang juga bahasa inggris yang pasif Fine aja Cuma disini Kalau kamu pengen Bahasa inggris Pengen confident nembus Job yang virtual assistant Bahasa inggris minimal bisa Membaca dan type Chatting itu Bahasa inggrisnya enak Kadang-kadang kan ada kita chatting itu Bahasa inggrisnya Sangat ngaur ya Kadang-kadang Tapi kalau chatting yang bagus Orang bisa bahasa inggris yang aktif Kalau chatting pasti bagus Tapi kadang-kadang juga Gak bisa aktif bahasa inggris Tapi chattingnya lumayan juga ada Tapi yang parah Kalau kamu chattingnya juga berantakan Kemudian memang speaknya gak aktif Nah itu Itu kamu harus Setiap Hairaboy sama Mbak Marianti Ini Hairaboy ini Hairaboy ya Setiap Hairaboy sama Mbak Marianti Ikutin Kursus bahasa inggris Ngobrol langsung Saya belum ngajarin tentang grammar Sebagainya ya Pokoknya ngobrol aja deh Karena kalian kan sudah dewasa nih Sudah 20-30 Pasti kamu minimal bisa My name is Eko Pasti bisa Itu dipaksa untuk langsung ngobrol aja Oke Satu sampai tiga minggu pertama Adalah trial Dan kami akan Mevaluasi performance Dan profitability mu Yaitu bisa gak kamu menghasilkan orang Yang langsung membeli produk mereka Afiliasi bisa dibilang Ini tugas sel ya Itu loh Kejalan virtual assistant Seperti itu Acak banget Pari-pari seperti itu ya Tentang legion Coba lagi Saya gak urin ya Mencari VA Yang bisa Membantuku Dalam Usaha Apa nih Electric charging Charger Mobil Elektrico Kami masih kecil Kami mencari orang Yang bisa Mengautomasi Tugas-tugas kami Yang bisa long term Minimal 5 jam Per minggu dulu Kemudian bertambah Kamu harus bisa Organisational skill Beri proaktif Nah Proaktif itu gimana Organisational segini Kalau namanya Organisational skill Itu berarti Kamu nyaman ngobrol Dengan klien ini Dan nyaman ngobrol Dengan potensial Customernya dia Ngobrol aja Misalnya Ngobrol gimana ya Ya ngobrol aja Ngobrol terbiasa Misalnya dia ngobrolin Tentang produknya dia Nah kamu harus paham nih Produknya dia Paham Gimana cara pahamnya ya Kamu interaksi dengan dia Kamu liatin Penjualannya seperti apa Produknya seperti apa Teknik penjualannya dia Seperti apa Kemudian kalau sudah Dia minta apa Dia bisa menggunakan nih Bisa pakai Excel Ya kan Sama Google Search Juga bisa menggunakan Slack Zoom Google Meet Dan bisa menggunakan Click up Similiatur Jira Project Management Karena itu Kalian yang disini Semua itu sudah saya paksa Mempelajari Jira Ya kan Itu karena emang Sudah ada bagian dari itu Ini click up itu Termasuk Jira Termasuk Project Management Saya belum pakai click up Well sudah Jira aja Sudah standar Tapi kalau kalian sudah terbesar ke Jira Nanti yang lain sama aja Oke Jira itu yang paling rumit Bisa membantuku Research Project Data Entry Ya kan Memanitas CRM Data CRM itu Customer Relationship Management Memanitas File Gimana cara mengatur Buat foldernya Simpan di mana Apakah dibagi per minggu Per hari Sebagainya Nge-review email Email masuk Kamu nge-review dia Ada email yang penting gak Kemudian Membuat jadwal File EV charging Incentive paperwork Masukkan Tugas paperwork itu Hal-hal administratif Untuk Mendapatkan insentif Dari perusahaan Dari pemerintah Untuk bisnisnya dia Electronic vehicle charging Bonusnya Kalau kamu bisa e-commerce Segala macam Nah kamu Kamu ngikutin ini Nah Itu yang dimaksud dengan Virtual Assistant Kemudian berarti apa Definisi Virtual Assistant Sebenarnya definisi Virtual Assistant Paling gampang adalah Kamu menjadi Asisten Tinggal nge-main ya Kamu menjadi Asisten Jarak jauh Suatu klien Yang punya bisnis Untuk Memuluskan Bisnis mereka Itu aja Dan itu Teman-teman disini ya Yang punya latar belakang Organisational Misalnya sudah lama Kayak kok aku sudah lama Kerja di HR di perusahaan Itu bagus Bagus banget cocok disini Terus gimana cara hunting jobnya Cara hunting jobnya Tuntasin dulu Personal branding Yang sudah saya kerjain Sudah saya atur Medium dan segala macam Domain kalian Kalau sudah Nanti akan di Handle oleh Mas Fikri Untuk Cara Mencari jobnya Nah Untuk Bukan cara mencari jobnya Cara hunting Cara Ningkatin skill Untuk virtual assistant Tapi kalau kamu sudah Sekali lagi Sudah punya latar belakang Di bidang Apa tadi Di bidang organisasional Di HR Di segala macam Itu kamu sudah Langsung bisa hunting job Sebenarnya Oke Nah Hunting job Akan saya susulkan Setelah ini Setelah materi Nombos remote work ini Akan saya susulkan Oke Ini adalah Job untuk Virtual assistant Oke Next Saya akan Lanjutin Rada malam ya Ini Next saya akan lanjutin Untuk job yang Shift Yang ini dulu Saya akan lanjutin Untuk job yang Sorry Next saya akan Lanjutin Job yang Digital marketing Oke Thank you Alhamdulillah Terima kasih